Hai senar masih tutup lupa lupa Hai senar ini gimana Pak langsung dimulai saja Pak Amtoh ini siapa sudah langsung langsung dimulai mawon saya mulai ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua oke ini peserta-peserta digital talent scholarship mengambil skema junior mobile programming untuk peserta ternyata saya tidak hanya dari Polines tapi juga dari luar Polines untuk instruktur disini saya sendiri Afandi Nurasistohari kemudian untuk instruktur utama ada Pak Bapak Sukamto beliau juga sebagai Kaprodi teknik informatika Polines mungkin untuk pertama kita perkenalan dulu ya pertama perkenalan dari instruktur dulu mungkin dari Pak Kamtoh perkenalan terlebih dahulu nanti disusul saya kemudian nanti kita semakin kenal bisa saling menambah silatur rahmi diantara kita monggo Pak Kamtoh perkenalan Rien kemudian nanti saya Baik terima kasih Pak Afandi atas waktu yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya pada peserta pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada siang hari ini kita bisa mulai mengikuti pelatihan yang pertama untuk kegiatan digital school school scholarship mobil programming dengan skema junior mobil programming baik untuk mengawali kegiatan hari ini mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita saling yang memperkenalkan diri terlebih dahulu meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Afandi ya nama saya Sukanto Nah setelah saya juga mengajar di program studi teknik informatika satu prodi dengan Pak Afandi ya nanti juga di sini ada teman lain yang bergabung yaitu Mas Karyanto yang juga apa namanya staff di lab komputer kami terkait dengan pelatihan ini saya dengan Pak Afandi nanti akan secara bersama-sama berkolaborasi untuk menjadi pengajar ya dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan ke-8 ya kemudian nanti akan dilanjut oleh tim yang lainnya ya itu tim yang kedua Pak Mardiono dengan Pak Kuat dibantu dengan Mas Karyanto lagi dari pertemuan ke-9 sampai dengan selesai nah harapannya Pak teman-teman semua ini nanti meskipun saya yakin dari profil yang saya lihat di sini banyak peserta yang banyak peserta yang dari polines ya bahkan sudah di semester-semester akhir memang ini untuk syarat satu-satunya adalah mahasiswa semester akhir atau sudah tinggal sudah atau tinggal menyelesaikan tugas akhir ya dan program ini tidak dikhususkan untuk masa polines ya tadi secara umum maka kebetulan karena ini penyelenggaranya adalah politeknik Negeri Semarang nah ya ini sebagai konsekensi banyak peserta yang mungkin ikut adalah mahasiswa kita ya tapi sebenarnya tidak masalah juga mungkin ada beberapa peserta yang lain nah ini nanti untuk pelatihan ini tentunya kita akan samakan ya kita anggap bahwa baik yang sudah bisa atau belum bisa sama sekali kita mulai dari awal semula bahkan dari mulai kita instalasi sampai dengan membuat program yang bersederhana termasuk dengan apa namanya nanti akan kita perkenalkan beberapa tool yang akan kita gunakan nanti lebih lanjut saya akan untuk pertemuan pertama ini nanti akan saya sampaikan review tentang alat bantu yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembelajaran lebih lanjutnya nanti mungkin setelah perkenalan saya kira itu Pak Afandi dari saya ya nanti saya akan saya lanjutkan mungkin setelah session perkenalan dulu ya itu Pak Afandi terima kasih terima kasih Pak Suka Mto atas perkenalannya Oh kemudian selanjutnya saya ya saya disini sebagai asistennya Pak Kamto dalam melayani adik-adik semua saya panggilnya adik ya kan kita umurnya tidak jauh beda Oke, untuk perkenalan saya Afandi, nanti akan lebih detail di slide-slide juga ada perkenalan nantinya. Selanjutnya kita perkenalan masing-masing individu saja, masing-masing peserta ya. Oke, pertama untuk perkenalan, saya harap kameranya bisa di-onkan, biar saya tahu wajah-wajahnya seperti apa yang ikut latihan ini. Nanti perkenalan satu-satu ya. Monggo, untuk kameranya dihidupkan, tidak harus pakai background DTS dulu, enggak apa-apa. Yang penting wajahnya bisa kelihatan, saya ingin tahu wajah-wajah peserta DTS GMP ini. Oke, nanti perkenalan sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, asal daerah, kemudian sebutkan juga dari institusi mana. Misalkan Mbak Kolina dari Semarang, asal institusi dari Polines, seperti itu. Oke, nanti saya panggil satu-satu ya. Terus nanti kalian perkenalan diri masing-masing. Seperti itu. Yang pertama saya urut ini dari peserta dengan nama, huruf pertamanya A. Mas Ahmad Nasrul mungkin bisa perkenalan, sebutkan nama, asal dan asal institusi saja, asal daerah, asal institusi. Monggo, Mas Ahmad Nasrul Arief bisa perkenalan singkat. Cek. Sudah masuk ya Pak suaranya ya Pak? Masuk, masuk. Perkenalkan nama saya Ahmad Nasrul Arief, asal saya dari Magelang, saya dari Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Mbak Ariefah. Monggo Mbak Ariefah. Ya, perkenalkan nama saya Ariefah dan Bertiwi, saya dari Cilacap, terus institusi Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih. Ya, kemudian Mas Bagus Irawan. Ya, perkenalkan nama saya, Prof. Irawan Ariefah. Salah saya dari Magelang, saya dari Polines. Mas Bagus dari Polines. Selanjutnya, Mbak Bela Kartika. Berliana, eh Bela Kartika dulu. Mbak Bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bela Kartika Dewi, asal institusi dari Universitas Gajah Bada, kemudian asal domisili dari Cilacap. Sudah lulus, Mbak Bela? Sudah, Pak. Dari Cilacap, vokasi UGM, Mbak Bela. Gih, Pak. Dari teknik elektro, Pak. Mohon bimbingannya, Gih, Pak. Gih. Terima kasih, Mbak Bela. Selanjutnya, Mbak Berliana Farahdiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Berliana Farahdiba dari BITAR, Institusi Politeknik Negeri Manak. Oh, Polinema. Mbak Berliana. Pagilannya, Pak, siapa nih? Berliana. Bisa dipanggilnya, Pak. Oke. Selanjutnya, Mas Bagus, Mas Fahmi, Fahmi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka, nama saya Pahmi Muhammad. Saya dari Degang, di situasi Semarang, UNES. Universitas Nukit Semarang. UNES. UNES-nya ini D3 atau S1? Fisika. S1 fisika. S1, sudah lulus? Sudah. Dari fisika pun, menarik untuk mempelajari mobile programming. jadi memang ilmu itu tidak... Soalnya, soalnya nge-rexing. Ya, gimana? Dari fisika UNES? Ya. Soalnya di fisika juga ada instrumentasi, Pak. ada mata kuliah programming juga. Berarti ada basic programming ya? Ya, sedikit-sedikit. Jadi ilmu tidak terbatas pada jurusan. Yang penting itu, ilmu itu bagi orang yang mau belajar. Mas Fahmi, sudah? Mbak Dita. Dita Arinda Mbak Dita Arinda. Ada, Mbak Dita? Mbak Dita, di sini ada? Oke, mungkin... Mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Oh, Dita. Mbak Dita. Yaudah, Mas Ganu dulu aja. Mas Ganu. Silahkan, Mas Ganu, untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ganu Frindi Vyandana dari Jogja, asal institusi Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Semarang. Sudah lulus, Mas Ganu? Ya. Tugas akhir, Mas. Sabah habis ini lulus. Oke, terus... Mbak Fitrohtri Rahmawati, ada? Silahkan perkenalkan diri, Mbak Fitrohtri Rahmawati. Saya berasal dari Magelang, kuliah di Institut Sain dan Teknologi Akulindu Jakarta, barusan lulus lulus teknik informatika. Informatika, ya? Berarti sudah ada basic dasar untuk pemograman. Kemarin, tugas akhirnya atau skripsinya memograman mobil atau membuat apa, Mbak? Buat sistem informasi, tapi bukan mobile. Bukan mobile ngejar cepat selesai. Oke. Semoga dengan pelatihan ini nanti bisa membuat aplikasi mobil, ya? Ya, amin. S1 atau D3? S1. S1 di Akplin? Ya. Baik, terima kasih, Mbak Fitrohtri Rahmawati. Sama-sama. Selanjutnya, Mas Hanif. Halo, perkenalkan. Nama saya Hanif Rameru. Asal dari Banjarnegara. Institusinya Universitas Mometia Surakarta. Dari jurusan teknik elektro. Sudah lulus, Mas Hanif? Sudah lulus. Kemarin Desember 2019. Oke. Sekarang di rumah. Sekarang di rumah. Lagi WFH atau emang belum belum ada kegiatan? Belum ada kegiatan juga. Semoga dengan adanya pelatihan ini lulus nanti punya portfolio membuat aplikasi mobile bisa buat daya tawar di perusahaan, ya, Mas? Ya, Amin. Mas Koirul Anas. Alkan. Nama saya Koirul Anas dari asal dari Demak. Dari Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Semarang. Oke. Terima kasih, Mas Koirul Anas. Saya belum sempat mengajar Mas Koirul. Sudah keburu lulus duluan sepertinya. Mbak Latansa. Silahkan, perkenalan. Ada di sini Mbak Latansa. Oh, hilang. Itu Mas Fahni Zuhri aja dulu. Ya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Fahni Zuhri. Saya dari Semarang. Asal institusinya dari Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih, Mas Fahni. Walaupun dari Politeknik, karena saya belum sempat mengajar, jadi nggak tahu orangnya dari mana saja. Jadi, semuanya itu saya belum kenal sebenarnya. Makanya ini perkenalan dulu. Terima kasih, Mas Fahni. Kemudian, Mas Maulana Imam Tantowi. Perkenalkan, nama saya Maulana Imam Tantowi. Asal institusi dari Polines dan asal ini dari Semarang. Semarangnya mana, Mas? Maulana. Semarangnya di dekat Simpang 5 di Jalan Mataram. Semarang Kota. Oke, sip. Terima kasih, Mas Maulana. Ya, sana-sana. Sebetulnya, Mbak Latansa tadi sudah kelihatan. Silakan perkenalan. Mbak Latansa. Masih malu. Udah, Mas Muhtarul Latif ada. Mas Muhtarul Latif. Silakan perkenalkan. Perkenalkan. Ya, sudah masuk, Mas. Mas Muhtarul Latif. Silakan. Dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Muhtarul Latif dari DEMAK asal institusi Politeknik Negeri Semarang. Rewatul Latif. Sebetulnya, mau sidang tugas saya. Mbak Riva'a Ahmad Huda. Maul. Mas Riva'a Ahmad Huda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riva'a Ahmad Huda. Saya dimanggil Riva'a asal dari Tegal. Saya dari institusi Uni Sula Semarang. Uni Sula. S1, Mas. Iya. Sudah lulus? Sudah. Danik Informatika. Iya, betul. Iya. Nasih Semarang. Oke, terima kasih. Dari Tegal. Oh, Degal. Mas Riva'a. Baru saja lulus ya? Oktober lalu. Oktober lalu. Terima kasih, Mas Riva'a. Selanjutnya, Mas Rizki Adi Darmawan. Rizki Adi Darmawan. Kenalkan. Nama saya Rizki Adi Darmawan. Halo. Ketenggeran, Pak. Dari Polinias pasti. Iya. Iya, dengeran. Nama saya Rizki Adi Darmawan. Dari Semarang. Terus, dari institusi Polines. Iya, dari Polines. Lagi di kampus, Mas? Tidak, Mas. Sudah ulang. Habis dari kampus. Habis nyetrika. Belakangnya ada tumpukan baju rapi itu. Habis nyetrika PCD, Pak. Terima kasih, Mas Rizki. Selanjutnya, Mas Tovan Adi Aditya. Tovan Tri Aditya. Selamat siang. Perkenalkan. Nama saya Tovan Tri Aditya. Pendidikan terakhir saya, D3 di Universitas Kejamada. D3 komputer dan sistem informasi. mohon bantuannya dan pimpinannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tovan. Terima kasih, Mas Tovan. Dari UGM. Sudah lulus ya, Mas? Sudah kebetulan tahun jadul, 2012. Sudah kerja, Pak? Saya sempat bekerja, cuman sekarang posisi masih off-presend. Sebelumnya bekerja di bidang IT juga? Di pemograman mobile atau pemograman web? Sama sekali. Saya bekerja di bidang perbankan dulu. Makanya saya berusaha untuk mengikuti kembali di bidang IT lagi, supaya selainnya nanti saya bekerja bisa sesuai dengan jurusan saya. Terima kasih. Mau melanceng, mau meluruskan kembali ya untuk bidang pekerjaannya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini, Mas. Amin. Terima kasih, Mas. Jadi dasarnya dulu, karena ini kan memang junior mobile program. Siap. Mas Tovan, terima kasih terima kasih perkenalannya. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Zaki Muhammad. Mas Zaki Muhammad di chat sudah ada. Bisa di-onkan Mas Zaki kameranya. Atau ini langsung perkenalan di chat ya. Mbak Kolina dulu. Mbak Zani Kolina bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Mbak Kolina, dari Semarang. Institusinya Politeknik dari Semarang. Oke, terima kasih, Mbak Kolina. Ini dari Polines, ada delapan siswa ya. Sepertinya saya itu. Oke, selanjutnya Mas Rudy Trilaksono. Nampak di layar saya, Mas Rudy. Silahkan mengenal Mas Rudy, belum saya panggilan. Perkenalkan nama saya Rudy Trilaksono. Asal dari Blora. Institusi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dari PENS. Sudah lulus, Mas? Atau baru UTA? Iya, Pak. Sudah lulus. Sudah lulus, Mas Rudy? Iya, sudah lulus. Kemarin tahun 2019. Sudah bekerja atau sedang menunggu pekerjaan? Sedang masih job seeker. Job seeker. Oke, terima kasih, Mas Rudy. Ada yang belum saya panggil? Mbak Latansa tadi sudah ya? Latansa. Mbak Dita memang tidak bisa ditampilkan untuk videonya. Oke. Oke, ini untuk pertemuan pertama. Langsung saja kita mulai saja ya. Untuk pertemuan pertama kita masih perkenalan dan untuk mereview alat-alat bantu yang akan kita pakai di pelatihan junior mobile programming kali ini. Jadi hari ini kita akan seperti biasa menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian nanti akan saya ajarin cara untuk menginstal, menginstalasi software-software yang diperlukan. untuk software yang diperlukan sudah saya share di grup ya. Yang diperlukan adalah yang utama itu JDK, Java Developer Kit. Kemudian yang kedua adalah Android Studio. Ini yang paling utama, Android Studio. Android Studio ini memang memang spesial ya dia. Jadi dia itu memang software yang digunakan untuk membangun aplikasi Android dan dia membutuhkan resource spesifikasi alat yang lumayan tinggi. Jadi untuk Android Studio sebenarnya memakan banyak sekali RAM. Apalagi kalau kita menggunakan emulator. Tapi tenang, di sini saya juga akan mengajarkan bagaimana caranya mengkoneksikan antara Android Studio dengan device, dengan perangkat Android adik-adik sekalian. Ini saya panggilnya adik saja ya. Jadi nanti saya akan contohkan ketika kita running program, kemudian programnya itu kita buka di perangkat Android kita. Di sini ada yang HP-nya bukan Android, ada yang IOS, Apple 11, ada? Atau Android semua di sini? Android semua ya? nanti jika ada pertanyaan, silakan langsung tanya saja melalui mikrofon, langsung ngomong, atau bisa tulis di chat ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Seperti itu. Seperti itu untuk perkenalan dari saya, pembukaan dari kami. terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan materi. Materi kali ini pertemuan pertama, yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sukamto terkait review alat bantu yang digunakan. Selanjutnya, kepada Bapak Sukamto dipersilahkan untuk menyampaikan materi review alat bantu ini. terima kasih. Oke, bagi peserta yang belum absen, silakan absen ya. Di chat, saya sudah kirimkan linknya di chat. Baik, bisa. saya mulai, Pak Fandi. Enggak, Pak. Sudah bisa. Terima kasih, Pak Fandi, atas waktu yang diberikan kepada saya. Namun, sebelum saya mulai, saya ingin ini, teman-teman menghidupkan kameranya dulu saja lah. Kameranya dihidupkan biar mikroponnya di off-kan dulu saja. Oke. Biar interaksinya lebih nyaman. yang lain, Mbak Zani. Mbak Kolik. Mbak Kolik. Mbak Kolik yang lainnya segera. di sambil tunggu teman-teman yang lainnya menghidupkan kameranya. untuk pertemuan awal ini, saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal terkait review alat yang nanti akan digunakan di dalam latihan kita. Ini meskipun saya banyak mengenal sekali karena mahasiswa kami ini, terutama yang dari Polina sini, sudah banyak yang advance itu. Seperti Mbak Kolina ini kan sudah wakil di apa namanya Android ya Mbak Kolina ya. Apa namanya itu? Saya lupa silahnya. Nah ini tapi tidak masalah. Jadi prinsip di sini kita anggap tadi bahwa semuanya belajar dari awal dulu dan apalagi tadi sudah diceritakan dari perkenalan sudah jelas latar belakang mereka itu siapa semuanya gitu ya Pak ya. Jadi kebanyakan dari orang-orang IT semuanya bahkan kalau yang dari masa Polines ini karena kebetulan kami selaku mengajar juga jadi sudah tahu banyak mereka banyak yang sudah menggunakan di tingkat yang lebih apa namanya lebih jauh lagi. Suara saya masih jelas Pak Apandi? Jelas sekali Pak. Jelas ya. Baik. Ini ada ini juga berpercaya dengan Pak Apandi. Mungkin di sini juga nanti ada satu orang lagi namanya Mas Karyanto yang nanti akan membantu dalam pelaksanaan ini. Jadi untuk deskripsi singkat saja agar kita mempunyai pemahaman yang sama dalam pergiatan pelatihan ini. Yang pertama untuk yang materi pertama ini. jadi materi yang ini ini berisi lanjutan mengenai apa namanya nanti sebenarnya kita balik sebenarnya ini. Jadi harusnya instalasi dulu tetapi kita coba balik dulu dengan radio alat dulu. Sehingga kalau Anda lihat definisinya di sini adalah lanjutan mengenai instalasi alat bantu. Tapi sebenarnya ini karena kita apa namanya dahulukan yang harusnya yang kedua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta mampu menjalankan alat bantu. Mengenal mengenal kira-kira alat itu digunakan untuk apa? Dari definisinya dulu kemudian setelah tahu definisinya kita tahu kira-kira fungsi dari tool itu apa saja yang bisa nanti kita gunakan. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Apani ada Android kemudian ada Sublim Tech dan sebagainya. Ada JRE ada JDK dan sebagainya. Nanti itu yang nanti akan kita gunakan. Kemudian materi yang akan disampaikan ini adalah review alat bantu kemudian cara menjalankan tools kemudian juga nanti akan apa namanya membuat algoritmanya saya kira meskipun dari perkenalan tadi sudah nampak jelas bahwa hampir secara keseluruhan teman-teman ini sudah bukan orang yang tidak kenal IT sama sekali hanya satu atau dua orang Pak Apani yang tadi dari backgroundnya bukan IT ya kayaknya ada ya ada dari fisika tapi sudah digital sudah bekerja di bidang itu ya mungkin ya nah ini sudah nampak disini ada beberapa alat bantu yang nanti akan kita gunakan ya ada JK kemudian ada JRE kemudian Android Studio ini yang apa namanya software yang utamanya kemudian ada Git ada Sublime Text kemudian ada SumPP kemudian ada Pencil ada DB Pro Pro SQLite ini adalah beberapa tool yang nanti akan kita gunakan ya meskipun ada yang sifatnya opsional atau pilihan jadi kita boleh milih ini atau boleh tidak tapi ada juga yang memang harus kita gunakan nah ini nanti akan coba kita pelajari satu persatu ya minimal definisinya dulu kemudian manfaatnya untuk apa gitu ya baik saya lanjut lagi ya jadi yang pertama ini adalah JDK kalau JDK ini kepanjangannya adalah Java Development Kit kalau dari arti katanya sendiri ini semacam toolkit kumpulan kalau toolkit itu kumpulan alat kalau ini adalah kumpulan pengembang Java atau sering disingkat dengan JDK gunanya untuk apa untuk mengkompilasi file yang ekspresinya adalah Java menjadi .class jadi kalau teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya kalau bahasanya Pak Afandi ya monggolah nanti pilih yang mana yang paling enak gitu nah ini bahasa Java ini sendiri kan ditulisnya dengan menggunakan apa istilahnya height leveling language bahasa Java nah ini ketika nanti akan di compile ini nanti akan compile menjadi sebuah class atau akan menjadi sebuah objek ini nanti disini tugasnya dari Java development gate kemudian file hasil kompilasi dari JDK ini hampir mustahil dibaca manusia karena merupakan rangkaian backcode Java yang sangat sulit atau sangat rumit karena dia hanya bisa dibaca oleh bahasa mesin jadi bahasa mesin sendiri mesin komputer atau sistem operasi sendiri untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan bahasa Java ini kan memerlukan sebuah halnya perantara atau makanya mesin karena adanya perbedaan bahasa tadi kalau yang bahasa Java pasti menggunakan bahasa level tinggi atau yang kita kenal dengan high level language yaitu bahasa yang mirip dengan bahasa manusia yang digunakan manusia dan kebetulan bahasa ini kan atau bahasa Java ini dikembangkan oleh bukan orang Indonesia sehingga bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa Inggris meskipun namanya kalau dilihat Java selanjutnya ini tadi saya singgung Java virtual mesin ini adalah mesin abstraknya yang memiliki spesifikasi tertentu yang digunakan untuk menjalankan byte kode saya high level language itu dibuat programnya kemudian mau kita jalankan ini karena adanya perbedaan bahasa tadi maka disini perlu sebuah mesin virtual yang namanya adalah GVM Java virtual mesin GVM ini tersedia dalam banyak platform platform hardware maupun software byte code Java ini yang dikompilasi oleh JDK ini bukan merupakan bytecode native yang langsung dapat dimengerti oleh operating system sehingga disini dibutuhkan yang tadi kehadiran adalah Java program yang menggunakan bahasa Java kemudian dikompilasi dikompilasi ini dalam bentuk bahasa mesin maka disini perlu sebuah virtual mesin yang nantinya digunakan untuk apa nantinya terputus terputus sepertinya terputus ya oke lanjut bisa ya lanjut nah ini adalah tadi urut-urutan dari apa yang tadi saya ceritakan jadi program yang kita buat dengan menggunakan Java kemudian dengan menggunakan compiler akan dikompilasi menjadi .class sehingga Java sendiri lebih terkenal dengan istilah klasifikasi class karena semua program di dalam Java hampir diawali dengan sebuah class kemudian kelas ini ternyata belum bisa di ini belum bisa dijalankan ini belum bisa dijalankan karena antara bahasa ini dengan bahasanya komputer kalau komputer sendiri teman-teman sekalian tahu dia menggunakan apa namanya pengkodanya dengan menggunakan kode binari yaitu 0101 kata-kata seperti itu maka perlu adanya sebuah virtual atau mesin virtual yang digunakan untuk menerjemahkan ini dari kelas ini menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh komputer nah ini sedikit gambaran tadi yang terkait dengan apa yang saya jelaskan mengenai proses dari sebuah program Java sampai bisa dijalankan nah kemudian kalau kita lihat secara strukturnya sendiri kalau dengan menggunakan hirafis yang berbeda atau model struktur berbeda seperti ini ini kita punya bahasa Java ini Java source code biasanya kalau teman-teman membuat program pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah source code source code itu ya bahasa yang kita program bahasanya mana source code bahasa yang kita ketik lah paling kambang meskipun ini source code itu istilahnya adalah kode sumbernya kode sumbernya atau program sumbernya ini yang biasanya extension-nya adalah Java Java extension kemudian disini ada Java compiler-nya yang nanti akan di-compile dalam bentuk atau dalam bentuk Java Java compiler nah ini Java patch kode class file extension nah ini kalau dari Java ini nanti ada ini Java virtual mesin Java virtual mesin VM-VM ini yang digunakan untuk menerjemahkan sesuai dengan sistem operasi yang akan kita gunakan karena tadi ada perbedaan sebenarnya antara gambar yang nomor 1 dengan gambar yang nomor 2 ini yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan itu maknanya sama kalau ini sebagai bagang kalau sini dalam persepsi adalah untuk melihat seperti gambaran algoritmanya struktur algoritmanya itu ya saya lanjutkan ini kalau untuk masuk ke pengantar Android Studio jadi salah satu tool yang nanti atau terutama yang kita gunakan adalah Android Studio jadi sebelumnya mungkin sedikit saya ceritakan dulu sebelum adanya Android Studio ini ketika kita melakukan mau membuat program dengan menggunakan bahasa Java atau membuat program berbasis aplikasi mobile atau aplikasi sistem bergerak kita untuk melakukan instalasi itu sangat mungkin mungkin kalau dalam kegiatan proses belajar mengajar itu butuh waktu 3 SKS 3 SKS itu sama saja dengan 6 jam 6 jam itu untuk melakukan proses instalasi meskipun dari sisi memori waktu itu sangat cukup ringan dibanding sekarang tetapi dari sisi proses efisiensi waktu saya kira waktu itu sangat susah dibandingkan dengan Android Studio kalau ini sudah modelnya package teman-teman bisa download kemudian lakukan instalasi semuanya yang penting terkoneksi internet semuanya jalan yang penting apa namanya persaratan dari hardware yang kita miliki yang harus support nah ini memang yang jadi masalah saat ini ketika kita menggunakan Android ini adalah masalah hardware requirement-nya yang cukup tinggi kalau saya sarankan kalau punya laptop mungkin kalau core i3 ke atas atau lebih bagus dengan RAM minimal 8GB atau 16GB atau lebih bagus Android Studio itu apa ini adalah sebuah IDA Integrate Development and Improvement jadi sebuah pengembangan aplikasi yang sudah terintegrasi yang lingonya terintegrasi bahkan dia bisa seperti apa namanya kalau yang sudah pernah belajar bahasa pemprograman yang lain seperti bahasa visual basic atau mungkin Delpy dulu ya tinggal main drag and drop drag itu tarik kemudian di drop diletakkan tinggal model seperti itu artinya dari sisi apa namanya developer ini sangat sangat memudahkan jadi kalau definisinya disini adalah sebuah IDA Integrated Development Environment untuk Android development yang diperkenalkan oleh Google jadi ini dari Google yang yang apa namanya yang merilis dan merupakan pengembangan dari Eclipse Eclipse prosesnya instalasi ini sudah cukup memakan waktu sehingga kadang ketika proses apa namanya pembelajaran ini kita habis satu kesabaran yang sangat tinggi karena prosesnya lama nah ini Android ini merupakan ID resmi untuk pengembangan aplikasi Android jadi berarti ada ID-ID lain yang bisa digunakan kemudian disamping itu Android ini juga menggunakan Gradle Gradle itu semacam build otomatis jadi kita bisa melakukan apa namanya building ataupun bisa menjalankan lah katakanlah itu ya itu dengan menggunakan Gradle karena dia sudah dilengkapi Gradle dan juga ada template yang mendukung template yang sudah support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangkat jadi nanti di Google itu tinggal memilih kita template-nya sudah disiapkan kalau orang apa namanya membikin PPT itu kan ada template-template yang tinggal kita pilih mau yang apa namanya template yang katakanlah yang profesional atau apa tinggal pilih bisnis misalkan ada demikian juga ini di Android jadi ada beberapa template yang sudah apa namanya ready tinggal kita pakai atau yang masih kosong blank empty misalkan kita pilih tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita biasanya semasing-masing template ini memiliki bentuk dan tujuan yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan selera dari masing-masing developer dan juga support untuk berbagai perangkat jadi juga ada pilihan-pilihan disitu kira-kira nanti perangkat apa namanya hardware yang kita akan gunakan itu seperti apa nanti kita milih kemudian build-in support untuk Google Cloud platform sehingga mudah untuk integrasi dengan Google Cloud messaging dan app engine juga import library langsung dari maven repository dan tentunya ini masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang tentunya nanti bisa digunakan ketika teman-teman melakukan atau mendevelop program dengan menggunakan Android Studio nah ini kira-kira sistem regimen Android Studio ini ada Windows ini kalau Windows itu ya sistem operasinya Microsoft Windows 7, Edge, 10, dan seterusnya ya 32 atau 64 bit RAM-nya 3 GB 3 GB itu RAM minimum tapi ini sangat sangat sulit sekali lah kalau dengan menggunakan 3 GB sangat tidak direkomendasikan minimal itu 8 GB kemudian ada 2 GB available di space minimum jadi hard disknya juga harus ada space minimalnya free space-nya itu 2 GB dan 4 GB recommended kemudian untuk screen resolusinya 1280 x 800 minimum kemudian untuk yang Max ini barangkali ada yang pakai Max ini Mac OS-nya 10.10 atau yang lebih tinggi kemudian RAM 3 GB hampir sama kalau kebutuhan memorinya kemudian termasuk kebutuhan untuk hard disknya 2 GB dan 4 GB yang direkomendasikan untuk resolusi minimal dari screen-nya ini hampir sama dengan yang Windows saya kira juga termasuk yang Linux hanya berbeda di versi sistem operasinya saja tetap itu untuk persyaratannya hampir sama yang berbeda ada di sikit berbeda ada di Linux nah ini nanti mungkin lebih detailnya lagi bisa dilihat di https developer android.com slash studio slash kemudian untuk membuat proyek Android nanti waktu instalasi saja langsung jadi di sini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan mulai dari hampir sama seperti ketika kita buka word karena memang ini menu standar yang hampir sama seperti menu yang lainnya ini saya skip saja nanti biar langsung dipraktikan ketika apa namanya instalasi dari awal nah kemudian saya lanjut terkait template ini ada beberapa template yang saya sebutkan ini template yang disediakan oleh Android Studio kemudian ini bisa dipilih empty activity-nya kemudian klik next dan seterusnya nah baru kemudian diisi name sesuai dengan nama aplikasi yang akan dibuat ini akan dibahas pada saat apa namanya instalasi Android kemudian mencoba praktek programnya kemudian package name shift location akan otomatis terisi kemudian pastikan language yang dipilih adalah Java karena memang ini dengan menggunakan Java sebenarnya ada beberapa yang lain yang bisa dipilih tapi kita untuk pelatihan junior mobile programming ini kita menggunakan Java kemudian minimum AP yang dipilih adalah 15 agar semua device support 100% kalau nanti APN-nya level tinggi nanti tidak semua support kemudian kira-kira ini tampilan project yang berhasil dibuat seperti ini nantinya nah ini sistem regimen Android kemudian ini adalah apa namanya sistem directory yang digunakan ketika nanti kita sudah membuat sebuah project atau folder istilahnya folder projectnya jadi ada beberapa folder penting yang harus teman-teman dipahami yang pertama ini adalah folder manifest ini file manifest Android yang deskripsi aplikasi yang dibaca oleh waktu proses Android jadi sebenarnya kalau kita ingat istilah manifest ini sebenarnya hampir seperti apa namanya ketika kita menggunakan istilah manifest di bidang transportasi misalkan di bidang contoh di apa namanya angkutan laut ketika kapal mau berlayar itu kan harus ada manifestnya manifest perlayaran atau pesawat juga ada mungkin beberapa tahun yang lalu istilah manifest ini cukup populer ketika ada banyak kecelakaan tapi mudah-mudahan populernya sekarang itu bukan karena keselakaan jadi ini menunjukkan kira-kira nanti isinya apa aja lah ya kalau manifest di apa namanya di penerbangan misalkan manifest penerbangannya itu isinya penumpangnya daftar nama penumpangnya siapa aja itu ada di manifest kemudian yang kedua yang penting adalah Java ini ini adalah kode sumber Java nya java paket kode sumber Java dan yang ketiga ini adalah resource yaitu rest ya singkatannya resources adalah berisi sumber daya XML layout string gambar ukuran warna yang nanti akan kita gunakan di dalam projek kita dan yang keempat ini adalah Gradle Gradle ini adalah yang digunakan untuk otomatis building atau untuk me-running kemudian ada hal lain yang perlu disampaikan di sini adalah Android virtual device biasanya harus pilih icon AVD manager yang ada di pocok kanan atas itu atau dengan cara pilih menu tool ini adalah virtual device yang nanti akan digunakan ada beberapa AVD tadi kalau di awal saya menyampaikan bahwa apa namanya Android ini support tidak hanya template tapi support berbagai devices nah ini bisa dilihat di sini ada beberapa kategori phones atau device device yang bisa kita pilih di sini kemudian image yang diinginkan kemudian download dan seterusnya ini nanti kita praktikan saja ketika nanti setelah instalasi termasuk menjalankan projeknya oke mungkin ini beberapa saya skip dulu nah saya ingin lanjut nah ini menjalankan projek di HP saya langsung sebentar ini ini untuk menjalankan projek di HP Android ini adalah langkah-langkahnya dari mulai cari app punya tentang ponselnya kemudian ketika build number dan seterusnya kemudian kita masuk ke halaman settingnya untuk kita atur settingannya dead time dan seterusnya ini ada di sini termasuk developer option yang biasanya ini digunakan untuk apa namanya men-setting alat kita yang digunakan untuk menjalankan program yang sudah dalam bentuk APK ini adalah tampilan atau menu yang digunakan untuk mengatur Android Studio kemudian menghubungkan perangkat Android ke PC terlebih dahulu dengan menggunakan kabel kemudian melakukan konfigurasi dan ini ini adalah tampilannya seperti ini kemudian selanjutnya adalah menjalankan projek di HP Android ini pada bagian development target option pilih USB device ini kaitannya dengan option developer dari apa namanya HP yang sudah kita setting tadi oke ini yang terkait dengan ini nanti bisa dilanjut lebih detail lagi nah saya lanjut dengan yang nah kemudian saya lanjut ke tool yang lain jadi kalau tadi lebih ke tool utamanya yaitu Android sekarang saya lanjutkan ke pencil project atau software pencil jadi pencil ini sesuai dengan namanya sebenarnya teman-teman jadi kalau teman-teman dulu waktu SD SMP SMA sering menggunakan pencil sebenarnya pencil ini dulu ketika dibikin mungkin terinspirasi dari pencil yang kita gunakan dulu itu biasanya pencil ini kan digunakan untuk membuat semacam sketsa gitu kan nah sama aja di sini atau digunakan untuk membuat desainnya dulu jadi sebelum kita membuat program mungkin kita butuh sebuah desain user interface nya dulu nah ini kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah pencil apa itu pencil pencil ini sebuah aplikasi perangkat tunak open source yang digunakan untuk membuat desain atau sketsa user interface atau antarmuka pengguna jadi bagaimana nanti apa namanya pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi kita melalui layar screen kita nah ini nanti akan kita gambar dengan menggunakan yang namanya adalah pencil meskipun ini sebenarnya opsional mungkin ada beberapa apa namanya software tool yang memiliki fungsi yang sama dengan pencil ini dan itu sifatnya opsional bisa-bisa jadi pakai khusus yang pencil ini memang tersedia untuk berbagi sistem operasi seperti linux windows dan macOS kemudian yang software yang lainnya adalah sumpp ini adalah software yang digunakan untuk mengelola database-nya mengelola database-nya dimana nanti mungkin teman-teman membuat sebuah aplikasi mobile yang terhubung ke dalam database nah nanti kita menggunakan sumpp-nya ini untuk membuat aplikasi database yang menghubungkan tiga aplikasi dalam satu paket yaitu apase mysql dan php myadmin nah fungsinya apa sebagai server yang berdiri sendiri yang sifatnya lokal host jadi ini yang server lokal yang terlihat beberapa program seperti apase mysql database ini yang nanti akan kita gunakan nah kira-kira kalau dilihat tampilannya sampai seperti ini saya yakin teman-teman semuanya tidak asing kecuali yang memang baru pernah menggunakan atau memang bukan latar belakangnya dari ID tapi kalau yang sedang tugas air atau sudah tugas air atau yang sudah selesai kuliah mungkin ya saya kira sudah sudah cukup familiar dengan ini ya atau mungkin yang sudah lama sekali tidak menggunakan bisa jadi belum pernah menggunakan ini tidak masalah saya kira ini juga hampir bukan hal yang susah untuk dipelajari juga nah ini server http abc apase atau server web atau server web server yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi jadi ini server unik psd linux microsoft windows dan novel serta platform lainnya yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web atau termasuk ya tadi termasuk apa namanya aplikasi kita protokol yang digunakan untuk melayani ini adalah menggunakan web kemudian untuk database-nya sendiri saya kira ada beberapa pilihan database tapi kalau tadi menggunakan SAMPB mungkin kita akan menggunakan MySQL ini ini adalah sebuah perangkat lunak sistem yang digunakan untuk apa namanya menyimpan data untuk menyimpan atau memanajemen base data yang kita miliki yang biasanya dalam bentuk RDBMS RDBMS atau Relational Database Management System ini kalau kisarannya ini sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia jadi kalau lihat populasinya cukup banyak apalagi ini termasuk yang free kemudian MySQL AB ini membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi JNU General Public License kemudian ada PHP juga Hypertext Pre-Processor ini adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML kita butuh ini juga nanti karena kita mau mengkoneksikan antara apa namanya database yang kita miliki dengan program yang kita buat dengan menggunakan bahasa Java di Android meskipun ada bahasa yang lain ada Kotlin dan sebagainya cuma ini kita dengan menggunakan bahasa Java kemudian PHP banyak dipakai untuk memprogram situs dinamis digunakan untuk membangun sebuah CMS content management system kemudian untuk software yang lainnya adalah yang cukup populer saat ini adalah Git Git ini merupakan sebuah apa namanya collaboration developer atau sebuah software yang digunakan untuk berkolaborasi antara programmer programmer sehingga mereka memiliki kontrol yang sama terhadap software program jadi program itu bisa kita kerjakan secara keroyokan atau secara bersama-sama nah fungsinya apa ini mengatur versi dari source code program dengan memberikan tanda baris dan kode mana yang ditambah atau diganti sebenarnya ini maksudnya mengatur itu akan bisa diketahui diketahui ini kode mana yang ditambah atau yang diganti sehingga akan ketahuan istilahnya kalau di sini adalah versi tapi sebenarnya untuk mengetahui proses editingnya ditambah atau diganti kemudian software yang lainnya ini adalah Sublim Text aplikasi editor untuk kode dan text yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python IPA Sublim Text ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur syntax highlights yang didukung atau dikembangkan oleh komunitas seperti C++ C++ dan seterusnya kalau fungsinya ini semacam tag editor jadi ini Sublim Text kemudian tool yang lainnya adalah DB Browser for SQLite aplikasi open source yang berkualitas tinggi atau kualitas tinggi yang berbasis visual yang bisa digunakan untuk membuat mendesain dan mengedit file database yang kontak kompatibel dengan SQLite jadi ini apa namanya browser yang nantinya digunakan untuk membuat program database yang ada di Android kemudian DB4S digunakan untuk pengguna dan pengembang yang ingin membuat mencari dan mengedit data menggunakan antarmukas seperti spreadsheet yang sudah familiar jadi cukup enak untuk digunakan nah itu yang bisa saya sampaikan terkait review beberapa apa namanya tool yang nanti akan digunakan selama pelatihan kita sebenarnya tool-tool tersebut bisa teman-teman download sendiri tapi nanti kalau misalkan belum belum sempat mendownload kami sudah siapkan tinggal nanti kita bisa share ke teman-teman semuanya saya kira itu dari saya saya lebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dan saya kembalikan dulu ke moderatornya Pak Pak Karyanto atau Pak saya Afandi mungkin perlu diralat Pak Afandi bukan asisten saya kita adalah teamwork jadi kita saling kerjasama baik itu Pak Afandi monggo nanti kalau ada pertanyaan nanti saya jawab kalau tidak dilanjutkan dilanjutkan ke materinya Pak Afandi karena ini waktunya sudah jam berapa Pak Afandi setengah tiga mungkin setengah tiga kita tinggal punya waktu 30 menit lagi 30 menit lagi ini mungkin agar efektif nanti Pak Afandi sudah di-share ini ya tool-nya tadi Pak Afandi Sampun Pak sudah saya share di grup whatsapp untuk di-download semuanya ya semua yang tool tadi ya yang utama dulu aja Pak Android Studio sama JDK karena yang utama itu kalau itu sudah nanti yang lain ya boleh boleh ya 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 baik begitu dulu teman-teman semuanya nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak langsung aja lanjut untuk setengah jam ke depan ini nanti Pak Afandi apa namanya ajarkan bagaimana cara menginstalasi terutama yang bagi teman-teman yang memang betul-betul baru mengenal ya nah ini kalau bisa nanti teman-teman aktif saja ya karena saya yakin beberapa yang sudah kenal mungkin tidak akan menanyakan gitu kan tidak akan bertanya-tanya lagi tapi kalau yang belum ini kan jadi hal yang apa namanya sebenarnya mudah tapi juga ya mudah-mudah susah juga gitu ya baik Pak Afandi saya waktu saya kembalikan ke Pak Afandi terima kasih Pak Tersuwan Pak Sukamto atas penjelasan mengenai review instalasi alat bantu untuk sesi pertanyaan mungkin di akhir sesi saja karena waktunya mepet sekali jadi nanti seharusnya selesai jam 3 tapi karena tadi ada molar sedikit jadi nanti selesai installasi setengah 4 oke sebelumnya sudah download jdk belum java developer kit dan android studio sudah di download belum sudah jadi untuk yang jdk itu sebenarnya kalau kalian download kalian harus register dulu ke oracle jadi jdk itu java itu sekarang punyanya oracle kalau dulu punyanya sun microsystem sekarang punya oracle kalian harus register dulu ya harus konfirmasi email dan sebagainya makanya saya kasih jdk saya jdk yang saya gunakan jdk versi 11 supaya gak perlu register segala oke tadi sudah dijelaskan pak kamto mengenai alat-alat apa saja yang digunakan ini yang alat yang utama itu adalah android studio sama jdk sebelum menginstall android studio dipastikan dulu kalian sudah menginstall jdk java development kit ada dua sebenarnya ada yang namanya jdk ada yang namanya jre jre itu kepanjangan dari java runtime environment bedanya kalau jdk itu bisa digunakan untuk membuka file java dan juga bisa digunakan untuk membangun membangun merancang bangun aplikasi java tapi kalau jre jre itu hanya bisa digunakan untuk membuka saja jadi beda kalau jdk bisa digunakan untuk membuild untuk membangun aplikasi berbasis java tapi kalau jre hanya bisa digunakan untuk menjalankan saja atau membuka saja oke ini saya start screen powerpoint ya ini powerpointnya sudah kelihatan sebenarnya saya enggak perlu membuka powerpoint kita langsung praktek saja sebenarnya lebih enak ini untuk biografi masing-masing instruktur nanti bisa didownload di El Nino di sini ada yang belum bergabung ke El Nino El Nino itu adalah e-learning of Polines jadi e-learning di Polines namanya El Nino El Nino kalau kalian bayangannya apa El Nino bayangannya angin atau pemain bola angin badai badai ini kalau kalian nanti download misalkan kalian merasa tidak puas Pak Fandi versi JDK nya versi yang lama saya pengen yang baru silahkan download di oracle.com nanti download versi yang terbaru tapi harus register dulu sebelumnya terus ini JDK ya ini istana tinggal next next aja tinggal di next 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 seperti ini ya kita langsung perhatikan saja ya sudah disiapkan JDK nya sudah ini pakai dua monitor atau satu monitor satu monitor atau dua monitor satu 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 oke kalau gitu saya share lagi ini ya sini ya ini adalah software-software koleksi saya nah ini disini ada JDK ini kelihatan JDK nya ini versi 11 tinggal di klik aja klik dua kali klik yes yes nah ini this software has already been installed on your computer ini karena saya sudah menginstall JDK would you like to reinstall it kamu ingin menginstall kembali saya klik yes aja demi memahamkan peserta maaf pak untuk window nya belum kelihatan pak oh belum ya masih ke window file export ini sudah terlihat belum gak gak kelihatan sudah kelihatan windows nya masih belum pak untuk yang bagian installernya yang tampil cuma file explorernya oh iya ternyata harus satu-satu kita ulangi lagi ini klik dua kali terus sekarang sudah kelihatan belum sudah sudah ya klik dua kali JDK nya kemudian di apa di klik next ya ini kalau di zoom waktu saya next dia hilang ini ikuti ikuti nano aja dulu ya ikuti yang ada di PPT dulu aja ya di PPT lengkap kok soalnya waktu saya next lagi itu waktu saya next lagi dia hilang share screen nya kelihatan slide nya kelihatan pak ini klik dua kali ini JDK yang terbaru termasuk setelah itu muncul tampilan seperti ini seperti ini rambil gak tempat kalian kalau sudah di next lagi disini kita memilih lokasi instalasi JDK lokasi tempat menyimpan JDK nya pilih aja file default nya di C program file java JDK sudah sampai sini ya sudah lah di next nah ini tunggu progress nya sampai selesai ini kalau sudah selesai prosesnya itu sudah selesai proses progress bar nya sudah sampai 100% nanti prosesnya sudah selesai terima kasih terima kasih untuk install JDK sudah selesai ya sebenarnya pokoknya itu ikuti saja yang ada di PPT itu sudah benar terus yang penting yang penting itu nanti waktu kita setting di environment variable jadi kalau sudah terinstall kalau ini JDK nya sudah terinstall kalian buka 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 path yang ada di environment variables caranya klik kanan properties kelihatan gak di tempat kalian windows explore nya kelihatan pak ya ini properties kalau jendela properties nya kelihatan hilang yes hilang seperti itu ya saya belum terbiasa soalnya screen kalau ini kelihatan ya kelihatan pak salah saya ulang lagi nanti kalau sudah terinstall JDK nya sampai muncul close sudah selesai kalian setting path setting path caranya klik kanan pada C properties kok C sih my commuter dis commuter dis commuter properties jangan C dis commuter properties kemudian pilih advanced system setting pilih environment variables seperti ini saya ulangi lagi klik kanan pada my commuter atau dis PC pilih properties pilih advanced system setting advanced system setting ini pilih environment variables terus muncul system variable seperti ini pilih yang namanya path ini ada tulisannya path di system variables klik dua kali terus nanti pilih new pilih new kemudian pilih lokasi JDK nya disini saya sudah menuliskan ya JDK nya ada di C program file java JDK versi JDK nya kemudian bin sebin bin nya ditulis misalkan misalkan disini saya hapus saya hapus saya hapus saya klik new kemudian supaya memudahkan saya pakai browse klik new kemudian browse cari lokasi file java nya lokasi file java saya itu ada di C di C C C itu sistemnya biasanya kemudian program file terus pilih ini terlalu kecil saya ulangi lagi biar dipaham pilih pad pilih new kemudian pilih browse lalu pilih disbc C pilih program file pilih pilih disini ada oh iya pelan-pelan sementara semua lupa menaruh lokasi file cdk nya dimana tadi C sementara ya sementara ya 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 saya ulang lagi lah saya lemah lupa tempat penyimpanan jdk saya tadi jdknya diklik dua kali klik yes disini apakah semua sudah masuk ke Lino next next nah untuk perkulian kita sendiri nanti sebenarnya saya akan berfokus di Lino ini untuk perkulian kita ada materi apa dan ada penegasan apa disini untuk materi yang sudah saya akurkan untuk yang tangga satu-satunya sampai sini sudah terkental semua jdk nya ya jdk sudah terkental semua sudah sudah selanjutnya kalian pilih pilih di C program file kemudian java C program file java kemudian jdk kemudian bin disini ada yang sistem operasinya selain windows terus ya kalau di linux tinggal apte get install open jdk sudah selesai ya terus kalau sudah ini alamatnya di copy alamatnya di copy kemudian dimasukkan ke dalam environment variable yang tadi jadi ini di copy lokasi sampai sepin pinnya di copy kemudian C properties ini kok C dis PC properties kemudian advanced system setting environment variables pad di klik new kemudian ctrl V sudah plus ok oke 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 sampai step itu sudah belum di chat aja kalau belum atau sudahnya nggak apa-apa chat sudah kalau sudah terlanjur install yang jdk 9 gimana nggak apa-apa Mbak Fitroh kalau misalkan sudah ada jdk yang terinstall walaupun versinya versi yang lama tidak apa-apa yang penting nanti jangan lupa dimasukkan ke dalam pad yang ada di sistem variable caranya masuk ke pad adalah klik kanan dis PC properties advanced system setting environment variables kemudian klik pad lalu kita tambahkan lokasinya disini seperti itu jelas ya sudah saya sudah mengulangi tiga kali kalau mau ada yang tanyakan langsung saja nggak apa-apa lewat chat juga nggak apa-apa nanti akan saya jawab cara cek versi jdk gimana soalnya dulu pernah install oke mas Hanif setelah klik environment klik apa ya tadi mohon maaf tadi tertutup layarnya oke saya ulang lagi nih untuk membuka environment variables caranya klik kanan pada dis PC properties kemudian klik advanced system setting kemudian pilih environment variables terus pilih pad gitu jadi setelah environment variables setelah environment variables ini klik pad yang ada di sistem set sistem variable kemudian tambahkan lokasi jdk nya misalkan jdk nya jdk 9 ya masukkan jdk 9 disini jadi waktu kalian install jdk biasanya secara otomatis di jdk itu akan merekomendasikan alamatnya di program file program file slash java pasti seperti itu dari Mbak Fitro efeknya apa kalau beda versi jdk jadi setiap jdk setiap dia melakukan update itu juga ada penambahan fitur-fitur penambahan fitur-fitur baru kalau kita menggunakan jdk yang terupdate berarti fitur-fiturnya ya fitur-fitur terbaru tetapi untuk membuat aplikasi Android ini menggunakan jdk yang lama pun akan tetap bisa menggunakan jdk yang lama pun akan tetap jalan aplikasi Androidnya jadi tidak perlu khawatir tidak perlu mengupdate jdk dia akan tetap berjalan dia akan tetap bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android efeknya tidak terlalu signifikan Mbak Fitro tidak perlu mengupdate pakai jdk sebelumnya enggak apa-apa ini kalau dipet sudah ditambahkan alamat jdk nya selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mas Fahmi Muhammad eh Fahmi Muhammad Mas Hanif Mas Hanif Kak cara cek versi jdk gimana soalnya dulu pernah install caranya untuk mengecek gampang sekali tinggal kalian buka komen prom komen prom ini di klik kelihatan komen promnya kelihatan oke kalau kelihatan cara mengecek versi jdk tinggal di ketikan saja di komen prom dengan perintah java strip version nanti akan terlihat versinya versi berapa nah ini versi 11.05 ini kan sama jdk 11.05 ini jdk di atas ini 11.05 top versi compiler nya java version java 11.05 seperti itu jadi kalau misalkan di tempat kalian kok sudah di klik di ketikan java version ini sudah muncul versinya berarti jdk ini bisa digunakan dengan baik sudah bisa dipakai untuk membuild aplikasi java ini kalau sudah muncul seperti ini di komen prom berarti sudah berhasil coba kalian ketikan di komen prom java version muncul gak pokoknya sampai muncul java version seperti ini yang sudah ketik di chat ya sudah muncul java version di komen prom seperti itu sambil minum saya ambil menunggu saya tak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagi yang belum muncul versinya, itu biasanya karena kita belum merestart laptop atau PC kita. Jadi, seperti kasusnya Mbak Berliana, itu javak version tidak muncul. Nanti bisa di-restart komputernya atau laptopnya bisa di-restart dulu, nanti insya Allah muncul versi javaknya. Seperti itu. Sampai sini sudah muncul semua ya, sudah paham ya? Kalau sudah, selanjutnya kita akan menginstall Android Studio. Tapi untuk menginstall Android Studio ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kalau di Linux tinggal kalian masuk ke software manager, terus cari Android Studio bisa. Tapi kalau di sini, kalau di Windows kalian harus download dulu Android Studio. Ada yang belum download Android Studio? Oke, mantap. Oke, mantap. Mas Fanny sudah download. Yang lainnya sudah download kan ya? Ya, ini download versi yang terbaru, versi 4.01. Versi 4.01 atau versi yang keempat ini memungkinkan kita untuk mendesain. Mendesain tampilan antar mukanya itu langsung tinggal drag and drop saja. Tampilannya lebih enak kalau yang versi 4 ini dibanding versi 3. Saya sempat menjumpai yang versi-versi sebelumnya. Yang paling enak versi 4 ini. Ya, ini untuk menginstall Android Studio ini membutuhkan waktu yang lama dan koneksi yang stabil dan cepat. Kalau bisa cepat. Tapi yang penting koneksinya stabil. Koneksinya stabil, kemudian kalau bisa cepat. Kalau bisa cepat. Kalau bisa cepat. Ini mantap Mbak Bela, Mas Rudi, Mas Muhammad Aji. Windows expired, baru install ulang. Ini Windows-nya bajakan, Mas Di. Ya, Mas. Gak apa-apa. Yang belum install Android Studio, yang belum menginstall, ini ada PR ya. PR-nya menginstall Android Studio. Jadi, jangan khawatir. Karena kita sudah menginstall JDK, nanti secara otomatis dia understudionya itu bisa merunning kode Java. Ya, Mas Ahmad Nasrol Arief juga sudah install. Mantap. Ya, Mas Hanif juga sudah install. Kalau sudah install, nanti tampilannya seperti ini. Ini Android Studio saya. Ya, Android Studio ini emang gak berat ya. Mbak Fitro sudah terlanjur install, tapi lupa versi berapa. Biasanya di Android Studio itu selalu mengingatkan untuk mengupdate Android Studio. Jadi, punya Mbak Fitro. Nanti bisa dilihat. Ya, bisa dilihat versinya. Pilih help, kemudian about. Ya, ini versi 4.01 ini versi yang terbaru. Ya, ini kalau sudah menginstall Android Studio, biasanya akan disuruh untuk mensinkronisasi gradual atau menginstall beberapa environment yang dibutuhkan dalam Android Studio. Jadi, walaupun sudah terinstall, tetap ada beberapa file yang harus diinstall. Ini kalau sudah jadi tampilannya seperti ini. Ini nanti kita akan membuat, mendesain, bukan membuat. Di pertemuan 1-8 ini nanti yang isi saya dan Pak Sukamto. Jadi, di pertemuan 1-8 nanti kita akan belajar cara untuk mendesain tampilan di antar muka Android. Sama nanti akan belajar dasar Java. Seperti itu. Ya, terus kemudian kalau sudah terinstall, kalau sudah terinstall Android-nya sudah bisa jalan. Ini tak. File. Ini close project dulu. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini kalau sudah berhasil terinstall Android Studio yang belum, nanti PR-nya menginstall Android Studio. Caranya sama tinggal di next-next saja. Tapi terus di sini yang paling penting adalah kita harus membuat atau men-setting emulator. Emulator di sini kita bisa menggunakan emulator yang ada di Android Studio atau kita bisa menggunakan device, menggunakan HP hati-hati sekalian. Ini masih proses ya ini. Pak Afandi. Ya. Halo Pak Afandi. Gimana Pak? Mungkin untuk teman-teman hari ini, mungkin sampai instalasi Android dulu saja ya. Itu saja mesti lama kan? Nanti biar dibiarkan tugas saja. Karena waktunya sudah masuk asar ini. Sudah. Gimana? Tambahan 15 menit Pak. Ini nanggung soal. Sekalian saya mengajari cara membuat emulator dan mengkoneksikan ke HP. Setelah itu kita selesai. Mohon izinnya ya. 15 menit saja. Jtk sudah terinstall. Android Studio sudah terinstall. Selanjutnya kita tinggal setting emulator. Di sini saya sudah membuat emulator. Namanya HP larang. Untuk membuat emulator cukup mudah. Pilih ini ya logo ini. AVD Manager yang ada di. Pilih icon ini. AVD Manager. Atau di sini. Klik di sini. Kemudian open AVD Manager. ini saya sudah membuat sebuah emulator namanya HP larang. HP larang dia API-nya 30. Android 10. Yang terbaru. Kalau membuat emulator baru tinggal klik Create Virtual Device. Di sini nanti kita bisa memilih device-nya. Misalkan di dunia nyata kalian tidak bisa atau tidak mempunyai HP Google Pixel atau Nexus di sini. Di emulator kalian bisa memilikinya secara virtual. Kalian bisa pilih. Misalkan Google Pixel 2. Klik Next. Ini yang paling lama. Di sini kita harus mengunduh atau mendownload. mendownload versi Android. Misalkan di sini saya kan sudah mendownload. Saya sudah mendownload API atau versi Android yang terbaru yaitu versi R. Kalau kalian ingin versi key tinggal download. Tapi untuk download ini memang agak besar ya. Ukuran file download-nya bisa 1 giga. Makanya di sini kalian butuh koneksi yang stabil. Kita harus cepat. Yang penting stabil. Percuma cepat kalau sering putus. Mendingan stabil. Download. Stabil ditinggal tidur. Tinggal nge-game. Tahu-tahu sudah selesai. Ini karena saya sudah mendownload versi yang R, versi API 30. Saya tinggal Next saja. Terus ini Avid name-nya tinggal saya beri nama. Terserah nama emulator-nya kalian beri nama kalian. Atau nama gebitan kalian. Atau nama teman kalian terserah. Misalkan ini. Namanya Avan Dipon. Ini langsung aja Next. Langsung Finish. Nanti dia akan membuat. Ini Avan Dipon. Ini HP larang ini karena dia sudah berisi banyak aplikasi. Jadi ukurannya besar. Seperti itu untuk membuat emulator virtual di Android Studio. Mas Hanif, Kak emang harus pakai Android R? Tidak harus. Tidak harus pakai versi yang R. Boleh yang Key. Boleh Jelly Bean. Tidak harus R. Tapi kalau bisa versi terbaru. Karena kalau sudah menginstall versi terbaru. Otomatis nanti versi-versi di bawahnya bisa dijalankan. Misalkan saya sudah menginstall versi Key. Berarti nanti versi-versi di bawah Key. Itu aplikasinya bisa dijalankan di emulator saya. Seperti itu. Tidak harus Mas Hanif. Tidak harus pakai R. Tapi minimal ya. Versi Lollipop lah minimal. Minimal versi yang L Lollipop. Seperti itu. Saya akan mencoba menjalankan. Jadi belum bisa dibuka. Versi 2.9-nya belum ada. Jadi untuk Android Studio itu selalu update terus. Jadi kalau kita sudah pernah membuat aplikasi. Terus aplikasinya lama. Aplikasinya dibuat di Android Studio yang lama. Nanti kalau kita buka di Android Studio yang baru. Kadang ada error seperti tadi. Jadi yang Firebase. Firebase saja. Apakah kalau di Zoom ini dapat dilihat ulang untuk dipelajari pasca pelatihan? Ya bisa dilihat ulang. Sudah saya share alamat YouTube-nya. Ya ini bisa kita jalankan ya aplikasinya. Silahkan di HP larang saja. Untuk penggunaan emulator ini sangat memberatkan komputer sekali. Tapi saya yakin laptop kalian hack-end semua ya. Ada yang laptopnya, laptop kentang nggak? Semuanya hack-end ya? Ada yang kentang. Kalau misalkan laptopnya masih laptop yang belum hack-end, kalian bisa menggunakan device Android. Dan ini nunggu emulatornya emang agak lama. Nah ini aplikasi tampilannya saja. Nanti kalian buat seperti ini ya. Ini nanti terkoneksi ke Firebase. Firebase itu adalah database-nya punya Google. Ini bisa password juga nanti. Nah ini kalau berhasil, tampilan seperti ini. Oke. Yang terakhir ini adalah cara menggunakan device Android. Sekarang. Saya nge-charge dulu. Baterainya habis. Baterainya habis. Oke ini terakhir ya. Saya akan menjelaskan menggunakan emulator. Siapkan HP kalian. Sebentar ini virtual backgroundnya saya hapus dulu. Ini HP-nya ya. Kelihatan ya. Ini HP-nya. Tersambung ke kabel data. Sudah belum? Nah ini sudah tersambung ke kabel data. Kemudian kalian nanti masuk ke developer mode. Developer mode yang ada di Android. Nah ini caranya seperti ini. Ini dimatiin dulu. kecuali. Teman inaturan ayah. teman. Tempun. Turing memperjails. Teman inaturan ayah. Tepuk. Dan si. Tepuk. Tepuk. Sudah kelihatan tampilan HP saya? Sudah. Ini sudah ya. Pakai visor. Nanti di klik. Seperti ini pilih setelan. Ini bahasa Indonesia ya. Kalau kalian bahasa Inggris ya setting. Klik setting. Sudah belum? Ini saya, HP-nya Asus ya. Jadi sepertinya untuk merek HP lain juga berbeda. Tampilannya ya. Kalau di Asus nanti pilih setting atau setelan. Terus pilih sistem. Pilih sistem. Terus klik tentang. Pilih tentang. Terus ini di klik tujuh kali. Pencet tujuh kali. Satu, dua. Oh ini masih ada lagi. Ini klik. Nomor bentukan di klik tujuh kali. Yang ini di klik tujuh kali. Tapi karena saya sudah, sebelumnya sudah mengklik tujuh kali, saya sudah jadi mode pengembang atau developer mode. Kalau di Indonesia namanya mode pengembang. Ini di klik tujuh kali ya. Kalau sudah nanti akan muncul di tempat kalian. Developer mode. Ya ini opsi developer seperti ini nanti tampilannya. Ya nanti kalau sudah muncul seperti ini, opsi developer atau mode developernya di on-kan. Kemudian debug USB-nya juga di on-kan. di klik. Terus ini sistem. Ya ini kalau sudah ada opsi developer di sini muncul. Muncul opsi developer. Ini sistem. Ini opsi developernya muncul. Oke bisa. Tempat kalian. Ini opsi developer. Pokoknya nanti cari yang about. About pound. Kemudian cari yang informasi perangkat lunak. Terus nanti nomor bentukan atau nomor pabrik lah. Diklik tujuh kali. Klik tujuh kali sampai dia muncul mode pengembang aktif. Kalau sudah nanti akan muncul pilihan opsi developer seperti ini. Lalu nanti diaktifkan. Debug USB juga diaktifkan. Selesai. Nanti di Android Studio. Otomatis di sini. Di sini akan muncul namanya ASUS X00. Ini nama HP-nya. Tipe HP-nya. X00DDB. Seperti itu. Nanti kalau di run. Di run ini. Nanti dia akan tampil di sini. Tampil di HP-nya. Ini aplikasi-aplikasi yang pernah saya buat. Ini muncul. Nunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai. Sebelumnya saya sudah menginstall aplikasi ini di HP. MyFirebase App 1 sudah pernah terinstall. Ini klik ok aja. Ini sudah muncul. Bukan yang ini. MyFirebase App yang tadi kita running. Seperti itu saja untuk cara install Android Studio. Cara install JDK dan cara memasang emulator di device Android maupun di emulator di Android Studio. Sebelumnya ada yang mau tanyakan untuk cara install Android Studio atau cara untuk memasang device di Android itu banyak sekali tutorialnya di YouTube. Nah ini di YouTube. Ini kita live ini. Kita live. Nanti bisa mengunjungi channel Fundy Studio. Terus di sini juga ada tutorial Android Studio. Tetapi ini menggunakan Kotlin ya, tidak Java. Ini menggunakan Kotlin. Untuk tutorial cara menginstall device, menginstall emulator, memasang device Android ke Android Studio, nanti di YouTube banyak. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Fitrah, kalau sudah terlanjul install Android Studio versi 3, mau update ke-4, tinggal ditindih atau uninstall yang versi 3 dulu, Kak? Mendingan ditindih saja. Jadi ditimpali ke versi 4. Tapi kalau mau dihapus juga enggak apa-apa, yang versi 3. Daripada nanti menjadi sampah di C, kan enggak kepakai itu. Nanti malah kapasitas C-nya berkurang. Ditindih saja enggak apa-apa, Mbak Fitrah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi PR-nya nanti adalah menginstall Android Studio. Ini saya sudah contohkan ya. Jadi tanggungannya seperti ini. Seperti itu untuk pertemuan pertama mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat, atau bisa langsung pakai mikrofon, kesulitan-kesulitan yang kalian tetapi. Selamat menikmati. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pertama kali ini. Jangan lupa untuk absen, untuk absen melalui link yang saya bagikan. Ada yang ditanyakan? Mas Anas, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk besok, seperti biasa, dimulai jam 1 siang. Besok materinya itu seputar Java. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Semoga tetap sabar dalam membuat aplikasi Android. Apalagi bagi yang laptopnya kentang, yang keberatan dalam membuka Android Studio. Tetap sabar saja nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk videonya, rekamannya bisa dilihat lagi di YouTube. Pak Anto, mungkin akan disampaikan atau langsung? Tidak, saya. Sampai jumpa lagi besok. Besok ya? Iya, insya Allah. Terima kasih.